Intro Halo Sobat PR, ketemu lagi di Boseh di PR Oke, kali ini kita kedatangan ini ada Sobat Cilik kita nih Ada Patir, wah ini Patir yang menggemparkan kueser-kueser di Bandung kemarin Ada Patir datang bersama orang tuanya Pak Jeffrey dan juga temannya ini atau teammate-nya ada Bugi Selamat datang Patir di kantor PR disini Kita kebetulan ini sore hari cuaca sejuk banget disini dan lalu lintas pun menghangatkan suasana di kantor PR Oke, kita ngobrol-ngobrol sama Patir disini Saya penasaran nih sama Patir yang kemarin mengebrak balapan kampung atau di Salasaka Iji Kemarin sampai waktunya itu dasyat banget untuk ukuran usia 12 tahun Bener ya Patir, 12 tahun ya? Baru kelas 6 SD guys Ini udah secepat ini, gila ini Wah kita tunggu nanti 5 tahun ke depan kayak apa ya Kita ngobrol-ngobrol bersama Patir, bapaknya dan temannya Om Bugi Oke, kita ke Patir dulu Patir, Patir Teg kenapa sih bisa seneng sepedahan? Suka diajakkan Diajak? Diajak sama siapa awalnya? Bapak Sama bapak Bukan dipaksa Bukan Aduh, saya takut kalau dipaksa ini bahaya nih Jadi, nah ini saya tanya lagi Motivasinya Patir di sepeda atau di balap sepeda Motivasinya apa sih? Motivasinya Pengen jadi juara gitu Atau pengen A, hiburan aja Pengen sehat aja Atau gimana? Motivasinya apa? Pengen jadi juara Pengen jadi juara Pengen juara apa nanti? Si game? Juara asen game? Juara dunia? Yang setinggi-tingginya Pokoknya mah Kita doakan Patir Bisa juara di kemudian hari Setinggi-tingginya pokoknya Minimal nanti juara si game lah Kayak omegi ini Tapi kalau bisa Lebih lagi nanti Oke Patir sebenarnya udah berapa lama? Kedek kelas 4 Kelas 4 SD Waduh, kelas 4nya umur berapa ya? Sekarang kelas 6 12 tahun Berarti umur 10 tahun Waduh Dulu awal Sepedanya pake apa? Lipet Sepeda halipet Selly Selly Sekarang masih ada sepedanya? Udah gak ada Terus Dari sepeda Selly Masuk sepeda apa? BMX? MTB MTB Jadi pernah Selly pernah Terus MTB pernah BMX juga pernah Roadbike juga sekarang Udah mencicipi Hebat nih Oke Ini saya ke bapaknya dulu Saya mau tanya Pak Jeffrey Pak Jeffrey Motivasinya Mendorong Patir ini Untuk Menggeluti Dunia sepeda Apa motivasinya Patir Buat Patir Dari Bapak Saya Untuk kedepannya Bisa inilah Berprestasi Berprestasi Oke Mengharungkan Nama Bandung Nama Jawa Barat Nama Indonesia Oke Wah itu Jadi Memang Kayaknya ini Patir Dibentuk Untuk menjadi Seorang atlet Gitu Wah Patir siap gak ini Siap Siap Nah ini Gini Jangan sampai Siap-siap sekarang Saya kasih tau nih Nanti Jadi atlet itu Gak gampang Latihan Makin berat Jarak Nanti Makin jauh Terus Cuaca Lagi Panas-panas Lagi nanjak Lagi capek-capek Siap gak kayak begitu Siap Bakal mengeluh Gak Siap Mungkin Mengeluh Bakal ada Tapi Itu Jadikan pelajaran Inilah Rasanya Jadi atlet Suatu saat Mungkin Ada Sedang capek Sedang apa Tapi Terus Bangun Motivasinya Semangatnya Supaya Mendapatkan Apa Hasil Dari Apa yang dicitak-citakan Nanti Siap ya Jadi atlet Gaskun Patir Oke Nah ini Saya sekarang Ngomong Ke Kejadian Kemarin Kejadian Kemarin Di salah saat Itu Patir bisa Nyalip Para senior-senior Yang udah Jago-jago Gitu ya Yang udah Dewasa Bahkan Kolot Berdegom Banyak Yang disalip Sama Patir Itu Apa yang dilakuin Sama Patir Kemarin Gimana tuh Ceritain dong Ngebut ya Pokoknya Nama Patir Apa karena Ada saya Di belakang Kemarin Di hoya-hoya Ayo Ayo Patir Gimana Ada tambahan Semangat Ada semangat Dari Ini Dari Apa Dorongan saya Nyemangatin Patir Di belakang Ada gitu Ada Ada Tadinya memang Mau nyantai Apa mau ngebut Itu teh Mau ngebut Mau ngebut Mau ngebut Dan Kalau gak salah nih Om Bugi Kemarin Waktu tercepatnya Patir ya Selama Patir Gues Di salah saat Bener gak Ya Betul Itu waktunya Berapa sih Kemarin Tempatnya Kalau Dilihat dari Istrapahnya Om Saori ya Posisinya tuh Om Saori tuh Ada di belakangnya Ada di belakang Om Saori berapa Waktunya Di red Om Saori tuh 33-34 33 menit 34 detik 33 Atau 34 menit Oh Ada di 33-34 Kemarin mungkin Bisa temen 34 kecil 34 atau 33 ya Wah Gila Saya aja nih Rekor saya Patir ya Itu 33 menit Kayaknya 10 tahun yang lalu Setahun yang lalu Saya 37 Berarti Kalau saya kemarin Gues Pake tenaga Taur ya Bukan e-bike Saya kesusul Sama Patir Gila Nah ini Nah ini Saya tanya temennya Om Bugi Ini Om Bugi yang Ngelatih Patir Siapa ini yang Ngelatihnya Sebetulnya Secara Dilatih Mbak enggak Cuman Rata-lata di Daerah ada Komunitas Sepeda ya Om ya Jadi biasanya Kita Rutin Hari Sabtu Kita Gues bareng Gitu Kebetulan juga Anak ini Aktif om Jadi selalu Ikut Selalu ikut Entah itu Dari Jaraknya Deket Atau jauh Emang Rumahnya deketan Kita beda RW Cuman kita ada grup Kalau Menginpokan Di grup itu Kita Gues kemana Selalu dateng Patir Ada Aktif Jadi Lihat girohnya Wah ini anak Semangat Terus Apa yang dilakukan Teman-teman Dari om bugi Sama teman-teman Ke fatir Sehingga fatir ini Jadi seperti inilah Sekarang Apa yang dilakukan Kebetulan kan Biasanya pas Gues bareng itu Kadang Anas juga Suka ikut Kalau enggak Latihan Gues bareng Sama Anas Sama kita Kita selalu Ngasih Tahu nih Tentang Teknik Bersepeda Ataupun Kita di jalan Cara bersepeda Di jalan Ya dari teman-teman Kita support Selalu support Buat Patir Ngomong-ngomong Tadi ada Anas Dilatih enggak Sama Anas Dilatih Bilang apa Anas Kalau enggak latih Latihnya Gimana Anas Terus rajin Suruh cepat Harus rajin Harus rajin Harus rajin Seminggu Bisa Kalau Tiga kali Berapa kali Tiga kali Errol Disuruh ngerol Sama Anas Kalau ngeliat Anas Apa Makin semangat Atau gimana Anas kan Lumayan Gila juga Anas Kenceng Senang Enggak Melihat Anas Kenceng Pengen Ngebut Kayak Anas Nanti Tinggalin Anas Anas Kalau enggak salah Rekornya 31 menit Patir Sekarang Udah 33 Taruh 33 Atau 34 Itu Udah Deket Tinggal 3 menit Lagi Mungkin Setahun Lagi Atau Beberapa Bulan Lagi Anas Bisa Ditinggalin Semangat Semangat Hati-hati Anas Seberambulan Ini Susul Kupatir Ancaman Iya Ini Luar Biasa Patir Selama ini Apa yang dilakukan Sama Patir Sehari-hari Kegiatan Selain sekolah Selain sekolah Terus Latihan 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 Kayak gimana Ngerol Ngerol Tiap hari Nggak Jarang Ngerolnya Berapa Kali Seminggu Sekali Sekali Banyaknya Berarti keluar Goes Goes keluar Berapa kali Seminggu Sabtu Selasa Sabtu Selasa Sabtu Selasa Sabtu Kadang minggu Kadang Jadi Goes Selama Seminggu Berapa kali Tiga Tiga kali Tiga kali Seminggu Tapi ada lari Jogging Jogging Berapa kali Seminggu Dua kali Sekali Dua kali Sekali Empat Empat kali Joggingnya Oh gitu Wah Nyumput-nyumput Dari si Bapak Nggak tahu Bapak Gitu Pantesan Ya memang Apa Kalau masih muda Seperti ini Cross training Campur lari Itu Bagus Dulu juga Ada Teman saya Seangkatan Lebih muda Tiga tahun Ada Orang Garut Namanya Rian Arihaan Dia Basisnya Dari lari Begitu Masuk ke sepeda Baru Beberapa bulan Bersepeda Dia Kekuatannya Melejit Bahkan Bisa langsung Bersaing Sama senior-senior Yang sudah lama Sudah tahunan Bersepeda Ini baru Tiga bulan Sudah bagus Mudah-mudahan Fatir juga Bisa seperti itu Ini tinggal Motivasi Fatir Kedepan Nah hati-hati Nanti Karena Fatir Masih muda Mungkin Ada perubahan Apa ya Teman-teman Situasi Terus perubahan Emosional Juga Nanti masa puber Ada disitu Kalau misalkan Fatir mau jadi Atlet yang Benar-benar Tangguh Nanti Jangan sampai Terganggu Atau terlena Oleh hal-hal Seperti itu Nanti ada teman Jadi Main aja Kesini Udah jangan Latihan Atau gimana Hati-hati Jangan sampai Kebawah Apalagi Kalau udah seneng Main game Waktunya latihan Malah main game Latihan jempol Jadi Ya itu Saya harapkan Karena harus ada Kerja sama tim Antara Fatir Orang tuanya Jangan juga Teman-teman Mudah-mudahan Lingkungan yang bagus Ini tetap Menjaga Apa yang menjadi Cita-cita Fatir Untuk menjadi Atlet nantinya Dan Suasana Seperti ini Terjaga terus Terutama Untuk menjadi Atlet itu Kita mesti Kuncinya ada Di latihan Dan rajin Lawannya itu Untuk bukan orang lain Tapi lawannya Adalah Diri sendiri Apalagi nanti Fatir bakal ketemu Momen kayak begini Bangun tidur Yang harusnya Berlatih Ini males Aduh males Enakan tidur Nah itu perang Sama diri sendiri Hal-hal yang seperti itu Nanti pasti Fatir Bakal nemuin Ya ingetin Kata saya Suatu saat Itu harus dilawan Kalau memang Fatir Harus latihan Hari itu Langsung Wah saya latihan Ayo bawa sepeda Ganti maju Tergaskan Gitu kan Ya Jangan sampai Aduh enak kayaknya Ngopi Ngongkang-ngongkang kaki Di rumah Diam-diam Hati-hati Seperti itu Sekali-kali boleh Tapi jangan keterusan Nanti program latihan Juga mesti bagus Nah ini Kenapa Fatir nanti mesti pinter Mesti pinter Pengetahuan Terus digali Banyak baca buku Banyak nonton Yang bermanfaat Yang berhubungan Dengan dunia sepeda Olahraga sepeda Itu seperti apa Kita harapkan Seperti itu Jadi Bukan hanya Kekuatan yang dibangun Tapi juga Mental dan Otak kita Mesti pinter Di situ Siap gak Fatir Kayak begitu Siap Siap ya Oke Apalagi nih Fatir sekarang Kelas 6 SD ya Kelas 6 SD Mau masuk ke SMP SMP Wah ini masih Masih sangat muda Tadi latihan Seminggu Sepedahan Tiga kali Lari bisa Empat kali Gitu kan Nah Kira-kira Nanti Apa yang Menjadi Apa Niat Fatir Kedepan Mau latihan Lebih Giat Seperti apa Pengennya Latihan Yang Dimau Sama Fatir Kayak gimana sih Pengen Oh ya Gini Pertanyaannya Sulit Itu Oke Fatir Senengnya Sepeda Di sepeda Apa nanti Roadbike Atau MTB BMX Di roadbike Kalau di roadbike Udah pernah Kemana aja Fatir Pangandaran Pangandaran Paling jauh Paling jauh Pangandaran Pernah lebih jauh Dari itu Santolo 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 pernah Ya Terus Kemana lagi Udah Kalau yang jauhnya Si Oke Apa ya Apa ya Fatir Kalau diturunan Penakut gak Enggak Enggak Berani Diturunan Itu salah satu faktor juga Untuk menjadi Pembalap yang tangguh Karena Apa Selain nanti kita Harus kuat didatar Ditanjakan Jangan sampai Di jalan turunan Nanti malah Pelan Takut Kesusul Sama yang lain Udah ninggalin Ditanjakan Eh kesusul lagi Diturunan Harus berani Tapi ya Mesti pakai otak Ya Mesti Skillnya bagus Nah nanti tanya-tanya Sama bapak Sama temen-temen Sama home juga Boleh gitu ya Diturunan tuh Harusnya seperti apa Bangun terus Skillnya Fatir Pengetahuan Fatir Untuk menjadi Atlet yang tangguh Seperti apa Nah Sekarang Fatir Makan Sehari berapa kali Dua Dua Masa dua Biasanya kan tiga Dua jam berapa aja Pagi Pagi sama maghrib Pagi sama maghrib Tuh siang makan apa Nggak ada makan Nggak Sama sekali Apa jajan 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 Oh ada jajan Jajan apa Ciki Dasar mudahnya Ya teman-teman Memang Favorit Ciki Ciki bol Karonek Saya mau nanya lagi Kemarin Katanya Fatir Udah Pernah ke Pangandaran Tiga kali ya Yang terakhir nih Yang terakhir Apa yang terjadi Saat ke Pangandaran itu Berangkat jam berapa Finis jam berapa Berangkat setengah Sampai jam tiga pas Jam tiga pas Wah berarti Berapa jam tak Sembilan setengah jam ya Ada istirahat nggak di jalan Ada Istirahatnya di mana aja Di Nagreg Lagi istirahat ngapain Lemon Sarapan Sarapan Oh jadi di rumah nggak sarapan 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 Di Nagreg Makan lagi Makan apa itu Biasanya Jeruk lemon Lemon tea Terus apa lagi Leput Pisang Balak-balak Tapi balak-balak Kalau lagi kues Itu juara Enaknya Terus makan apa lagi Udah Udah Terus istirahat di mana lagi Habis itu Bojong koneng Bojong ciamis Bojong ciamis Setelah ciamis ya Di situ Berarti Cikoneng Cikoneng mah sebelum Sebelum ciamis dong Sebelum 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 ya Sebelum ciamis Itu istirahat Di situ ngapain Makan lagi Makan Kalau lagi di jalan Makan gak Enggak 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 Tapi minum Ada Oke Di Cikoneng Jam berapa itu Kira-kira Setengah sebelas Setengah sebelas Berarti jam Enam Setengah enam Ke jam sebelas Jam sebelas Ada di Cikoneng Makan udah Dua kali Oke lah Kayaknya cukup Cukup Tapi kalau bisa Itu di sela-sela Itu di perjalanan Itu harus makan Makan juga Bawa aja Lepet Pisang Pisang yang paling bagus Karena Kebutuhan energi Setiap jamnya itu Harus terpenuhi Jangan sampai Zong Di tengah jalan Nanti Abis tenaganya Pulihnya lama Terus Abis itu Istirahat lagi Jam berapa Jam Jam Dua Jam dua Dimana itu Jam Banjar Banjar sehari Lewat Banjar sehari Tadah Herang Tadah Herang Tadah Herang Pakan lagi Disitu Minum Minum Itu pas di nagrek Itu kan nanyak Itu yang lain Ditinggalin gak Sama Patir Bareng-bareng Bareng-bareng Terus Gak ada yang ketinggalan Gak ada Emang niatnya Bareng-bareng Apa dibalapin Waktu itu Bareng-bareng Bareng-bareng Sampai finish Di Pangandaran Gak Bareng-bareng Tinggalin Tinggalin Gimana Tinggalin di Pada Herang Ya lepas di Pada Herang Oh siapa yang lepas di Pada Herang Patir Sendiri Ditinggalin yang lain Buka Om Tio Sama Bugi Di depan Kan pas kebetulan Ada acara Event Tour de Jabari Jadi kita ketarik Sama Oh ikutan Barang-barang Di jalan Itu yang dirasain Pada saat Ditanjakan Gimana tuh Sejauh itu 200 kilo Apa yang dirasain Sama Patir Pegel Pegel Sempet ngeluh gak Aduh capek gitu Ngeluh gak Gak Makin semangat Wah Ada Yang paling capek dimana Dari Bandung Ke Pangandaran Yang paling capek lah Yang paling berat Di Malangbong Gentong Oh Ciumwanara Sebelum banjar ya Yang pas jembatan Nanjaknya gitu Nanjaknya penek padahal Tapi netek Itu berat Didorong kan disitu Enggak Enggak Terus dimana lagi yang berat Kan nanti di Kalipucang Nanjaknya panjang Terakhir mau ke Pangandaran Disitu berat gak Enggak Enggak Edun Terus Nyampe di Pangandaran Mugar gak Lemes Apa Seger aja Seger Seger Luar biasa nih Anak ajaib guys Kalau liat yang lain Bapaknya Goes gak kemarin Bapak Goes Goes juga Bapak ketinggalan Sama Patir Tinggalan Ditinggalin Hebat Oke Nah Kenapa Patir Mau ngelakuin Goes dari Bandung Ke Pangandaran Ngapain sih Diajak Karena diajak doang Apa pengen Apa pengen Mau gitu Diajak Diajak Tadinya gak mau Tapi ada gak Cita-cita Patir Nanti pengen Goes Kemana Yang jauh Pengen nyobain Rute Mana Ke mana Ayo Ke Jogja Misalkan Bandung Jogja Kalau ke Pangandaran Udah nyampe Bandung Jogja Kayaknya bisa Tapi bisa Seharian itu Berangkat pagi Dateng malam Sanggup gak Kayak begitu Sanggup Memang ini Semangatnya Luar biasa Membara Patir Oke Balik lagi Ke Pangandaran Udah nyampe Di Pangandaran Terus ngapain Jam 3 sore Langsung berenang gak Disana Gak Capek Lemes Gak Terus Di Pangandaran Ngapain lagi Paginya Besoknya Malamnya Atau Saya langsung pulang Langsung pulang Jam berapa pulangnya Jam 6 Jam 6 sore Waktu itu Maghrib Maghrib Oh jadi Jadi nyampe jam 3 Istirahat sebentar Disana makan Jam 6 Maghrib Pulang lagi Pulang lagi Bandung Waduh Gak capek itu Kirain Mau Pelesir dulu Jadi memang Ini mah Niat Ke Pangandaran Pantai buat Kues Buat Kues Rata-rata Begitu Kalo si Tukang sepeda Jadi Begitu Nyampe Pangandaran Boroboro Megang air laut Liat pantainya Juga enggak Langsung pulang Oke Nah ini Waktu selasaan Balik lagi Selasaan kemarin Waktunya sekitar 33 atau 34 menit Artinya ngerasa capek enggak? Enggak Enggak Wah Gila Itu Jantungnya Kerasanya gimana Waktu selasaan Kemarin Berdebar Atau biasa aja Biasa Biasa Aduh Dasar Budakletik Rasanya nawan Gitu Oke ya Mudah-mudahan Fatir Berkembang terus Ini balik Ke Bapak lagi Ke Bapak lagi Pak Apa yang mau Bapak lakukan Untuk mendukung Fatir ke depan Untuk menjadi Atlet yang Bagus Ya Pertama Kita doa Ya Kita sama-sama berdoa Oke Mudah-mudahan Dia hanya Mau semangat terus Mau berlatih Iya Oh ya Pasti orang tua Mau ngedukung Keperanatan Nah denger-denger Kemarin juga Fatir kan jatuh Sepedanya patah Tuh Nah minta lagi Enggak ke Bapak Sepedanya Udah dibilihin lagi Belum Belum Mudah-mudahan ya Rejeki Bapaknya Makin Bagus Makin banyak uang Terus bisa Men-support Fatir Nanti dibeliin lagi Sepedahnya Ya Ya mudah-mudahan juga Teman-teman Ini ada Support Ya ini yang Yang mau support Fatir Sok lah Gaskin Langsung ke Fatir aja Sama Bapaknya Gitu Kemarin juga Di grup Selasaan Sempet Sempet sih Ada Obrolan Tuh Kita support Yuk Fatir Ketanya Kasian Sepedanya Patah Mudah-mudahan aja Nanti ada yang support Tapi Ya Dukungan orang tua Terutama Yang ini Terus Juga semangatnya Fatir Tunjukin Seorang tua Kediri sendiri Bahwa Fatir ini Seorang Juara Ya Mungkin Juara di pertandingan Belum Ya Tapi Juara itu Untuk diri pribadi Juara itu Perlakuan Perilaku Fatir Ya Perilaku Fatir Sebagai seorang Juara itu Gimana Bangun pagi Semangat Terus latihan Gak ada Malesnya Terus misalkan Kalau dikasih program Nanti sama pelatih Dilakuin terus Kapan istirahat Terus Makannya seperti apa Itu juga mesti bagus Itu salah satu Faktor Untuk menjadi juara Fatir Harus menjadi Seorang juara Dari perilaku Sehari-hari dulu Bangun Ya Gimana Untuk menjadi juara Itu Ya Mudah-mudahan Ini semua Teman-teman Bapaknya Ngedukung Keluarga Mamahnya Juga Terus teman-temannya Juga Ini mendukung Latihan Bisa bareng-bareng Seperti itu Ya Mudah-mudahan Cita-cita Fatir Nanti tercapai Oke Semangat ya Fatir Ya Sip Gaskun Kita Balik ke Om Bugi Om Bugi Gimana harapannya Buat Fatir Kedepan Dan apa Yang akan dilakukan Sebagai teman-temannya Gimana Harapan sih Sangat besar sekali Ya Om Mudah-mudahan Fatir Konsisten Latihannya Terus Harapannya juga Mungkin dari orang tua Bisa Dijalurkan Gitu Misalkan Disakolahin Atau Diarah Lebih Jadi Porsi latihannya Lebih Teratur Mungkin Kalau Misalkan Masuk Saya berharap Ya Tetap Semangat Aja Buat Fatir Semangat Terus Fatir Mudah-mudahan Dari sini Nanti Banyak Ini Sesi Menginginkan Ada satu Wadah Yang menampung Fatir Nanti Karena Mengingat Kayak Fatir Ini Salah satu Aset Kalau saya Lihat Jarang Ada Yang seumuran Fatir Yang bisa Ya Sekuat Inilah Sekuat Fatir Tapi Fatir Jangan Sombong Dulu Jangan Dulu Merasa Tinggi Hati Gimana Fatir Tetap Rendah Hati Tapi Terus Mengembangkan Diri Mengasah Diri Mudah-mudahan Kedepannya Fatir Tetap Semangat Latihan Dan Kedepan Juga Nanti Ada Yang kita Lihat Dari Isi Bandung Apakah Mereka Mau peduli Terhadap Seorang Fatir Yang Prestasinya Meskipun Belum Ada Pernah Mengikuti Kejuaraan Apa Tapi Kalau dari Segi potensi Ini Sudah ada Mengingat Kayak Ipen Pon Pekan Olahraga Nasional Di Indonesia Ini Untuk Balap Sepeda Sekarang Usianya Dibatas 19 Tahun Kebawah Nah Ini Adalah Potensi Buat Fatir Kalau Fatir Di usia-usia Sekarang Udah Semangat Latihan Mungkin Beberapa Tahun Kemudian Bisa Bersaing Dengan Para Senior Dan Bahkan Bisa Mengalahkan Para Senior Nanti Tidak Menutup Kemungkinan Ini bisa Nanti Langkah Awalnya Bisa Juara Di Pon Nanti Harus Bisa Juara Ke Jenjang Yang Lebih Tinggi Lagi Kita Doakan Aja Dan Kita Berharap Juga Ada Itu Tadi Wadah Isi Bandung Atau Isi Jawa Barat Untuk Memperhatikan Perkembangan Fatir Ini Bukan Hanya Kerja Dari Orang Tuanya Saja Atau Dari Fatirnya Saja Kita Disini Mencoba Untuk Bekerjasama Kedalam Satu Wadah Balam Sepeda Di Bandung Di Jawa Barat Atau Di Indonesia Untuk Memperhatikan Potensi Seperti Fatir Seperti Ini Kita Harapkan Saja Kedepannya Akan Ada Perhatian Dari Mereka Fatir Kalau tidur Jam Berapa Jam Sembilan Kadang-kadang Jam Sepuluh Kalau bangunnya Jam Berapa Jam 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 Nggak Surah Subuh Bangunnya Jam 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 Terus Makan Apa aja Yang dimakan Sama Patir Sehari-hari Pagi Sama Maghrib Dan Makannya Itu Apa aja Menu Telur 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 Ada sayur Nggak Ada Ada Makanan favorit Patir Apa Mie Ayam Sama mie Senang mie Mie apa Mie goreng Saya juga senang Kalau mie goreng Ayam Oke Sip Nah Itu Hal-hal seperti itu Perhatiin makannya Kapan kita Mesti makan Protein Sayuran Terus Apa yang Harus kita makan Sebelum latihan Pas lagi latihan Pas Sesudah latihan Terus malam harinya Seperti apa Gali terus Patir Supaya pengetahuannya bagus Dan mempersiapkan diri Patir Untuk menjadi Seorang atlet yang tangguh Matinya Terus Apa lagi Cita-cita Patir Tadi Sudah Coba Saya tanya lagi Cita-cita Patir Tertinggi Apa Pengen jadi apa Atlet Atlet Juara 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 dimana Juara dunia Juara olimpiade Juara dunia Ya pengen ya Amin lah Kita doakan Sama-sama ya Supaya Patir nanti Mendapatkan Cita-cita itu Nah kalau Cita-cita sekolah Pengen jadi apa Kalah Kalah sama olahraga Mau jadi presiden Enggak Liur Mikiran politika Anak segini-gini ditanya Tapi biasanya Manulu kan Saya mau jadi presiden Mau jadi dokter Mau jadi pilot Kalau Patir Jadi pemalapnya Oke lah Bagus Patir Ya teman-teman Itulah Barusan Sudah ngobrol Lumayan panjang Lumayan banyak Bersama Patir Bapaknya Dan teman-temannya Mudah-mudahan Apa Banyak lagi muncul Patir-patir yang lain Di Bandung Atau dimanapun Di Jawa Barat Untuk bisa membanggakan Prestasi olahraga Balap sepeda Di Bandung Atau di Jawa Barat Bahkan di Indonesia nantinya Ya mudah-mudahan Juga Patir Nanti akan Tetap semangat Nomor satu adalah Semangat terus berlatih Buat Patir Pantang menyerah Terus kembangkan Terus pengetahuannya Dan mudah-mudahan Fisiknya juga Tetap Makin kesana Makin membaik Itu kan Fondasinya bagus Dukungan keluarganya Juga solid Dan teman-temannya Juga dukungan dari Ya wadah-wadah Sepeda di Bandung Isi Bandung Isi Jawa Barat Kita lihat Kedepan Seperti apa Karena ini potensi Yang bagus juga Ya mudah-mudahan Saja Akan Terwujud Apa cita-citanya Patir Untuk menjadi Seorang atlet Yang tangguh Oke Sekian dulu Dari Bose Di PR Bersama Patir Pak Jeffrey Dan Om Bugi Dan Salam olahraga Untuk semuanya See you Di next video Terima kasih Sampai jumpa